Kota paling selatan Gaza, Rafah, mulai penuh sesak oleh para pengungsi Palestina. Rafah disebut menjadi tempat terakhir untuk para pengungsi menghindari serangan Israel. Populasinya kini telah meningkat lebih dari 4 kali lipat. Sebanyak 1,5 juta orang berlindung di sana. Mereka berduyun-duyun masuk ke dalam apartemen sampai berdesak-desakan. Alun-alun dan jalan-jalan utama juga dipenuhi tenda. Bahkan, trotoar dan lahan-lahan yang dulunya kosong kini dipenuhi tenda para pengungsi. Ketika hujan musim dingin melanda, daerah itu berubah menjadi lumpur dingin, merembes ke dalam tenda-tenda yang penuh dengan pengungsi termasuk anak-anak. Para wanita menggantungkan tempat tidur di tali jemuran saat pagi hari, agar tetap kering di siang hari. Lalu, membaringkannya di atas tanah di malam hari untuk tidur. Para pengungsi juga mencari tempat berlindung dengan memenuhi ruang kelas di sekolah-sekolah PBB. Semua orang merasakan lapar dan sakit, seperti pilek, batuk, dan gangguan usus. Bahkan, obat-obatan yang paling sederhana pun sulit ditemukan dan harus mengantri berjam-jam di apotek. Salah satu pengungsi bernama Jihan Al-Hawajri mengaku sudah lelah dengan kondisi perang seperti ini. Ia bahkan rela mati di rafah dan tidak akan pergi meninggalkan rafah. Kepanikan memang meningkat setelah Israel mengumumkan rencananya untuk menyerang rafah. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut, persiapan sedang dilakukan oleh militer Israel untuk bergerak ke rafah. Padahal, saat awal perang, Israel menyatakan daerah pedesaan di pesisir pantai yang berdekatan dengan rafah yang dikenal sebagai Mawasi sebagai zona aman. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, Israel justru membombardir zona tersebut dan mengirim pasukan untuk merebut beberapa bagian wilayahnya. Bahkan, Israel bersumpah untuk menghabisi Hamas di seluruh jalur Gaza. Terima kasih telah menonton!